Perlu diketahui oleh kita semua, Yaga Yang di grup ini berkomitmen anak siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang berpendidikan dari mulai sekolah dasar atau madrasaib tidak iwia diberikan bantuan untuk biaya hidup anak ini 1 juta rupiah. Kemudian juga ada 600 ribu rupiah yang diamanatkan kepada kami yang tentunya 600 ribu rupiah ini kita gunakan atau belanjakan untuk kebutuhan alat sekolah siswa. Terima kasih telah menonton ya Bagaimana kita ingin? Ini yang bebas. Bagaimana kita ingin menonton? Saya ingin menonton. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komitmen bagaimana membantu pendidikan dari keluarga yang kurang mampu terhusus yang berada di negara Republik Indonesia. Dan saya selaku top leader pada kesempatan hari ini juga Alhamdulillah bisa menyampaikan amanah itu termasuk juga kita Alhamdulillah ini beserta anak didik yang luar biasa berprestasi ning-dini dari keluarga yang emang perlu kita bantu. Kebetulan di Kabupaten Cianjur ini yang sudah masuk ke meja saya itu hampir di 50 siswa dan kita berjalan terus minggu depan insya Allah di wilayah Cianjur Selatan yang sudah kita realisasikan ini sudah tiga dengan yang sekarang mungkin minggu depan di wilayah Karang Tengah. Tentunya program ini program berkelanjutan jadi perlu diketahui oleh kita semua Yaga Yengd Group ini berkomitmen anak siswa dari keluarga yang tidak mampu yang berpendidikan dari mulai sekolah dasar atau madrasah tidak iwia diberikan bantuan untuk biaya hidup anak ini 1 juta rupiah. Kemudian juga ada 600 ribu rupiah yang diamanatkan kepada kami yang tentunya 600 ribu rupiah ini kita gunakan atau belanjakan untuk kebutuhan alat sekolah siswa. Ya apa perusahaan Yaga Yengd Group ini berkomitmen. Gizi anak ini harus kita tingkatkan dan kita pun juga sesuai dengan visi dari Yaga Yengd Group yaitu fokus pada masa sekarang memimpin masa depan. Artinya bahwa anak ini harus fokus belajar, belajar, belajar dan belajar. Kita tadi menitipkan amanah ke BKS, ke orang tuanya, ke guru yang mengajarnya juga bahwa anak ini tidak boleh terbebani dengan hal-hal lain kecuali dia belajar untuk fokus. Agar ke depan anak ini memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kemudian juga nilai akademiknya juga bagus. Dengan harapan kita dari perusahaan Yaga Yengd Group sesuai visi kita tadi ke depan anak ini jadi leader yang baik, jadi leader yang punya tanggung jawab, jadi leader yang memiliki integritas yang baik pula. Target sasaran sebetulnya kita tidak ada batasan dan tidak dibatasi, yang terpenting dari keluarga yang tidak mampu. Kategori tidak mampu kita tahu bersama apakah itu anak yatim piatu atau anak yang memang memiliki kedua orang tuanya tetapi tidak berkecukupan. Sehingga kekhawatiran setelah tim kami melakukan perifikasi dan palidasi lapangan, anak ini kemungkinan kalau tidak disupport dia bisa putus sekolah. Setelah pembinaan selesai, yang pertama tadi, pembinaikan ada senangan itu untuk terus dalam belajar. Pembinaan selesai, kami menunjukkan perusahaan Yaga 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 Yaga. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton